Kain tenun tradisional Bali yang dikenal dengan nama Endek ini makin mendunia. Setelah digunakan seluruh kepala negara dalam gelaran KTT APK lalu, desain khusus dengan nama Dewa Tanawang Sanga itu dikabarkan sudah dilirik pengusaha pakaian asal Perancis dan rencananya mulai bulan depan akan dipromosikan ke negeri mode tersebut. Kerajinan Endek milik Ida Bagus Apnyane di belah batu Gianyar, Bali semakin menggeliat setelah perhelatan KTT APK 2013. Meski masih mengandalkan alat tenun tradisional, hasil karya penenun di sini merupakan salah satu yang terbaik di Bali. Desain fenomenal mereka Dewata Nawasange yang bermakna kekuatan alam dari seluruh penjuru mata angin dan kini mulai mendunia setelah dilirik pengusaha mode asal Perancis. Dewata Nawasange sendiri merupakan desain khusus yang dibuat untuk perhelatan KTT APK dan sampai saat ini belum dipasarkan ke masyarakat umum. Ya, desain dibuat secara khusus sebelumnya memang diseleksi apa makna, motif, dan simbol-simbol yang dituangkan di dalam desain APK ini. Ya, sementara ini desain atau motifnya ini usus dibuat untuk APK tidak beredar di pasaran, usus dilindungi oleh hak cipta. Proses pembuatan Dewata Nawasange membutuhkan waktu dua bulan dari mulai menganyam benang hingga menjadi kain. Karena proses yang lama dan menggunakan bahan baku kualitas nomor satu, harga sebuah kemeja endek Dewata Nawasange bisa mencapai 2,5 juta rupiah. Kain endek sebelumnya hanya digunakan untuk upacara adat. Kain endek mulai populer di kalangan masyarakat Bali pada awal tahun 2000-an. Saat ini endek sudah menjadi pakaian sehari-hari dan khususnya digunakan saat pergi ke kantor atau berbagai kegiatan formal lainnya.